Hai Aquarius, welcome or welcome back to my channel, ini akan menjadi readingan kamu untuk Juni 2024 ya, karir, love life, kira-kira apa yang disorot untuk kamu dan bagaimana pesan-pesan semesta untuk kamu di bulan Juni ini, ya ini akan menjadi general reading ya Aquarius and kita lihat aja langsung bagaimana dari kartu-kartunya, let's see dari kartu tarotnya dulu, ini gemini season ya Aquarius, oke Oke aku doa sebentar Oke, Aquarius Juni 2024 Three of Cups King of Swords Six of Cups kembali Eh sorry, Six of Cups ya King of Swords yang kebalik Sama di Emperor kebalik, oke Oke, Aquarius Hmm, kita lihat dari 4 kartu ini dulu Ya, Aquarius yang kalau aku lihat disini yang memang sangat disorot buat kamu di bulan Juni 2024 adalah orang-orang sekitar kamu Ya, banyak energi orang disini The Emperor, King of Swords, Three of Cups Ya Ini ada beberapa pesan disini ya Untuk sebagian besar dari kamu ini family related, ada kemungkinan hubungannya sama keluarga Ya, dan aku memang merasa apapun yang kamu lagi lewatin di bulan Juni ini, Aquarius, ini sebenarnya ada semacam unsur past life ya Beberapa dari kamu yang percaya tentang past life atau karma dari kehidupan kamu yang sebelumnya muncul di bulan Juni ini atau mungkin bulan Juni ini kamu akan beresin ini Ya, dengan Six of Cups Tapi yang aku rasakan sih energinya overall positif buat kamu, Aquarius Kayak meskipun mungkin akan ada challenge di dalam relasi-relasi yang kamu punya Tapi kamu bener-bener akan merasakan support yang luar biasa dari orang-orang yang memang bener-bener sayang sama kamu, Aquarius Ya, memang bener-bener tulus lah disini dibilangnya dengan Three of Cups Jadi kamu tuh punya support system yang bagus banget di bulan Juni ini untuk melewati apapun yang kamu harus beresin disini dibilangnya Ya, Six of Cups, Three of Cups, ngasih aku energi yang sama ya sahabat, teman, ya disini yang aku lihat Cuman memang challenge kamu disini adalah Kalau apa ya, jadi gini mungkin di bulan Juni ini juga sebagian dari kamu ya Mungkin pernah ada yang memfitnah kamu tentang sesuatu atau berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak benar akan faktanya ya Seperti itu tentang kamu disini mungkin kemarin-kemarin ya Bulan Juni ini sepertinya apapun berita atau rumor yang beredar itu Muncul kebenarannya Ya, maksudnya bukan-bukan berarti itu rumornya benar Cuman yang sebenar-benarnya itu, fakta yang sebenarnya itu muncul dan jadi Ya, siapapun yang memang menimbulkan fitnah disini ya mungkin akan kena batunya sendiri Ya, aku Warius kalau memang ini ada di dalam situasi kamu karena king of source kebalik itu ngasih aku energi itu Ya, ada satu sosok sebagian dari kamu ini sosoknya laki-laki loh justru bukan perempuan ya Laki-laki yang mungkin Tapi kan ini untuk sebagian besar ya Jatuhnya mungkin berbicara yang tidak baik di dalam komunitas kamu entah itu komunitas pekerjaan atau keluarga kamu sendiri Ya, gitu tapi lagi-lagi ini bagian dari karma kamu atau lesson pelajaran hidup kamu berhadapan sama situasi ini sama orang ini Ya, Aquarius Ya, jadi jangan takut Jangan ngerasa diri kamu itu kalah sama situasi ini atau kamu tidak berdaya justru Tuhan semesta akan membantu kamu disini dibilang ya Ya, beberapa dari kalian apapun situasi ini Seperti aku bilang ada sangkut pautnya sama urusan keluarga Sosok laki-laki di dalam keluarga beberapa dari kamu mungkin ada koneksinya sama sosok ayah kamu sendiri disini dengan The Emperor Ya, atau siapapun yang menjadi kepala rumah Kepala disana ya, kepala rumah tangga Sosok ayah atau siapalah Ya, gitu Jadi yang aku lihat saat ini Ada energi itu Ya, sebelum-sebelumnya mungkin kamu ngerasa Kayak agak kurang bisa mengontrol situasi ini Tapi Juni, everything is under control buat kamu Ya, semua akan lebih stabil Ya, ibaratnya tuh karmic balancing ada disini ya Jadi ya maksudnya ya Kebaikan-kebaikan itu akan mulai berdatangan ke kamu Dan apapun yang memang buruk itu semua akan dikasih keadilannya sih Kalau itu sih yang aku rasa ya di bulan Juni ini Gitu Cuman ya overall energi kamu, kamu akan enjoy Entah kenapa di bulan Juni ini kayaknya kamu banyak main ya Banyak main itu maksudnya bukan gimana-gimana Maksudnya kamu akan lebih enjoy, lebih banyak have fun, hang out gitu-gitu ya Atau apapun yang menurut kamu fun Ya, entah itu kalau misalkan menurut kamu fun kamu di rumah Enjoy diri kamu sendiri, me time Itu juga ada aku ngeliatnya ya Jadi cuman intinya Kamu di bulan Juni ini akan lebih playful energinya Ya, playful itu maksudnya lebih Ya gitu, lebih enjoy ya Contoh ya kalau kamu keluar Kamu ketawa-ketawa, have fun, enjoy sama temen-temenmu gitu-gitu ya Seperti itu sama orang-orang yang kamu cintai disini dengan 3 of Cups Karena kan aku bilang kayak kamu tuh akan menerima Akan bener-bener punya Ngerasa punya support system yang bagus banget disini Ya Ya, atau mungkin kamu join ke salah satu komunitas itu juga ada ya Disini beberapa dari kamu, Aquarius I think memang bener-bener ikut atau bergabung ke dalam suatu komunitas Yang sebenarnya konteksnya atau vibe-nya positif ya Seperti itu, dan itu bisa banyak bantu kamu sih Ya, bantu kamu untuk lebih bisa berekspresi Bantu kamu untuk lebih bisa berkomunikasi secara sehat dan seterusnya Ya Beberapa dari kamu, kalau yang single Aku ngeliat nih ya Ini kan ini bacaan orang banyak ya Kalau yang single aku melihat ada kemungkinan nanti ada 2 pilihan buat kamu Satu lebih tua, satu lebih muda Ya Single Beberapa dari kamu nih aku ngeliatnya Cuman Intinya gini ya Jalanilah Tetapi pada akhirnya kan memang At the end of the day memang ya Harus salah satu disini ya Maksudnya seperti itu Kalau misalkan memang menurut kamu Salah satu oke Atau kalau dua-duanya mungkin gak oke Ya gak usah dipaksain Ya Fokus aja dengan energi-energi positif dari orang-orang positif di sekitar kamu Ingat Banyakin Apa Pertebal aura positif kamu Sehingga kamu bisa dijaga dari orang-orang yang memang bukan untuk kamu Kalau secara love life ya Bagi yang single Nanti yang memang Karena aku melihatnya ada kemungkinan ada Dua orang yang mungkin lagi coba deketin kamu di bulan Juni ini Ya Yang satu lebih tua dari satunya Maksudnya ya seperti itu Cuman Intinya lagi-lagi ya Dari pilihan ini Kamu diminta dipertanyakan lagi sama dirimu sendiri Apakah memang benar-benar Selaras sama visi kamu Sama kebahagiaan kamu Kalau enggak Tahanin standar kamu disitu Jangan turunin itu Ya Sagi Sorry Aquarius Sorry Ya Gitu Beberapa dari kamu mungkin dealing sama Sama Sagittarius ya Bisa jadi Cuman Aquarius Ya jadi kayak Ikuti kata hati di dalam memilih ya Jangan dipaksa untuk pilihan ini Maksudnya kayak yaudah lah daripada gue sendirian Daripada nanti kamu malah jatohnya Sakit hati Mendingan kamu enjoy sama teman-teman kamu Keluarga yang memang benar-benar baik dan seterusnya Ya Kalau misalkan bukan itu Kasusnya Kalau yang aku lihat Mungkin Kalau kamu berpasangan nih Ada challenge sedikit disitu Mungkin Akan ada orang yang mungkin berusaha Nge Ngegangguin kamu lah Ngeganggu hubungan kamu sama pasangan Cuman Enggak usah khawatir juga sama hal ini Kalau memang kalian benar-benar saling mencintai Saling tulus satu sama lain Ya Saling benar-benar fighting bersama Aku yakin enggak akan terjadi apa-apa Ya Disini aku ngeliat kok justru akan memperkuat hubungan kamu disini dibilangnya Challenge-nya ada nih Kalau untuk yang couple Mungkin ada orang di luar sana Orang ketiga ya Maksudnya yang mungkin berusaha ngeganggu hubungan kamu Tapi kan seperti aku bilang Kalau misalkan ada hal seperti itu terjadi Berarti Tuhan lagi nguji kekuatan hubungan kalian Benar kan? Seperti itu Jadi ya kembali lagi kesana Positif aja Stay positive Nggak usah jadinya Panik Takut Apa segala macem Selama kamu jujur Selama kamu tulus ngejalanin apa yang kamu jalanin Hal-hal tidak baik ini akan mental sendiri dari kamu Ya Seperti itu Jadi itu yang aku liat Aquarius Ya apalagi ya Itu sih Ya aku ngeliat Basically kamu enjoy Have fun Apa Banyak Banyak Explore ya Keluar gitu Yang aku liat Banyak jalan-jalan juga Yang aku liat nih Ya Aquarius Di bulan Juni That's good ya Kamu butuh energi ini Kamu butuh Apa ya Menghirup Udara-udara baru gitu ya Seperti itu It's gonna be very beneficial buat kamu ya Aquarius So keep Ini aja Terus Kalau bisa jaga vibrasi kamu secara positif Ya Entah kenapa aku dapet petunjuk ini Aquarius Kalau kamu suka sama bunga Kamu mau taro pot bunga Misalkan di tempat kerjamu Atau di rumah Atau di mana Bunga putih dan bunga kuning Ya Putih dan kuning ini akan bagus banget Buat Kamu Untuk Apa ya Mengalirkan energi-energi yang lebih positif Ya itu tadi petunjuk aja Buat Buat kamu Disini ada hadir beberapa energi zodiac lainnya Aquarius mungkin bisa resonate Untuk beberapa dari kalian ya Ini mungkin orang-orang yang akan berdampak Di dalam perjalanan kamu di bulan Juni Tadi ada Sagittarius Ada Aries Gemini Libra Sesama Aquarius juga ada Ya Ya kayaknya itu aja Kalau Earth Timesnya mungkin Virgo Ya itu yang aku lihat Oke Kita lanjut disini Di kartu-kartu berikutnya Aquarius Aku doa sebentar Aquarius Petunjuk untuk kamu Oke Ya Keluar tiga kartu Buat kamu disini Aku cuma mau ambil dua Tapi keluar tiga Ya udah Angel number kamu triple tiga By the way Karena disini ada Three of Cups juga Ya dan ini Kelipatan tiga Six Ya dan disini Muncul tiga kartu lagi Berarti Angel number kamu tuh triple tiga Triple tiga itu Buat aku selalu ngomongin tentang Bantuan atau support Kan seperti aku bilang Kamu akan mendapatkan Bantuan atau support Dari orang-orang sekitar kamu Ya dari Tuhan Juga ada bantuan buat kamu Jadi intinya tenang aja Kamu tuh dibantuin kok Di bulan Juni ini Ya Tapi kamu terus Tentunya tetap harus berupaya Yang terbaik untuk diri kamu Ya kita punya oktopus Kita punya the night Nah beberapa dari kamu nih Pesan buat kamu Aquarius Ya Bagi yang merasa Badannya agak kurang enak Atau loyo Atau lemas Tidurmu Kurang cukup Ya Aquarius disini dengan the night Di malam hari Pikiran kamu kemana-mana Bercabang seperti kaki gurita Nih disini dibilangnya Ya Pay attention Kalau kamu Sulit untuk ini Meditasi Doa Untuk nenangin pikiran kamu Disini dibilangnya Ya Ngomong Minta sama semesta Semesta aku ingin tidur Tolong bantu Sehingga kekuatan pikiran aku Bisa Menurun Ya Gitu Itu sih yang aku liat disini Karena Memang kamu lagi aktif banget Energinya di malam hari sih Memang disini Ya mungkin Ya seperti tidak aku bilang Mungkin beberapa dari kamu Bahkan ada yang suka Keluar malam mungkin Ya Entah Keluar makan tengah malam Atau mungkin Yang gak tau ya Acara-acara apa Di luar sana ya Kehidupan malam Atau kayak gimana Gak masalah Itu kamu yang Yang tentuin Tapi ingat Semua ada batasannya Jangan sampai Kamu malah jadinya Harus ekstra Take care Diri kamu lagi Sama hal-hal Yang sebenarnya Juga kalau mau dipikir-pikir Faedahnya Bagaimana Ya seperti itu Jadi kamu aku melihat Akan ada Semakin kebijaksanaan Kamu disitu Ingat Istirahat itu Bagian dari Yang esensial Kebutuhan pokok kita Gitu ya Jadi kalau istirahat ini Kamu kompromikan Badan kamu jadinya Luyo Wah energi kamu Kehalang untuk Memanifestasi Ya seperti itu Aquarius Ya maksudnya Ini pelan-pelan Coba direfleksikan lagi Karena ada disini ya Karena memang Di bulan Juni ini Kamu akan sibuk banget Yang aku lihat Ya kayak kesibukan kamu Di dalam apapun yang kamu lakukan Kamu akan banyak Multitasking Ya entah mungkin Ngurusin urusan keluarga Ngurusin urusan Uang Ngurusin urusan Pertemanan Apapun ini Kegiatan kamu lagi banyak Aku melihatnya itu Seperti itu Di bulan Juni Which is bagus kan Aku bilang Mungkin kamu akan bergabung Sama komunitas Dan lain-lain ya Aquarius Cuman Tapi ya gitu Kamu butuh ekstra energi Kamu butuh ekstra tenaga Dan bagaimana Salah satunya Kamu bisa ngisi tenaga kamu Dengan tidur dan istirahat Ya sesimpel itu Sebenernya Aquarius Jangan underestimate Kekuatan istirahat Atau tidur ini Karena ini akan Berkali-kali lipat Memberikan kamu energi Ya seperti itu The profit Yang aku lihat Sebagian dari kamu Disini Apa ya Jatuhnya Ini ya Banyak mungkin Akan Entah kenapa Cara berpikir kamu Agak-agak Lumayan filosof Ini ya Filosofis gitu loh Di bulan Juni ini Ya jadi mungkin Filosofi-filosofi Yang mungkin Kamu tahu Atau bagaimana Mungkin kamu akan Lebih aplikasikan Di dalam hidup kamu Ya Untuk kamu tahu Bisa mengarahkan diri kamu Ke arah yang lebih baik Untuk mungkin kamu Membeli buku-buku filosofi Sesuatu Dan kamu belajar banyak Disitu Cuman intinya Perkaya diri kamu Dengan ilmu pengetahuan Di bulan Juni Aku melihat kamu Banyak banget Mengisi diri kamu Dengan hal-hal Yang bermanfaat Dan mengurangi Hal-hal yang kurang berfaedah Aku rasa seperti itu Dan itu akan ngebantu rejeki kamu Kamu akan belajar Jadinya untuk Bagaimana lebih bisa Berhadapan sama energi Orang lain Bagaimana ilmu kehidupan Berjalan di dalam kehidupan Dan seterusnya Ya Gitu Kalau secara rejeki Yang aku lihat Kamu itu menambah ilmu Nambah skill Beberapa dari kamu Mungkin ada yang ikut Training sesuatu Join komunitas Untuk ikut training mungkin Atau seminar Atau apapun Dan itu akan Apa ya Berdampak Di dalam pencarian rejeki kamu Nanti aku melihatnya seperti itu Ya Kalau rejeki sih Aku melihat Nggak akan terlalu Ada peningkatan yang bagaimana Penurunan juga Nggak ada Jadi sebenarnya cukup stabil Nggak ada gimana-gimana Cuman ini lebih Kayak ke Relasi kamu dengan orang lain Dan dengan diri kamu sendiri Ya Bagaimana kamu menghandle itu Dan self-care kamu Tuh gimana Ya Seperti itu Kita coba lihat Di kartu-kartu berikutnya Mungkin ada petunjuk lagi Tentang Aspek-aspek ini ya Kita lihat Sebentar Aquarius Sorry Kudua sebentar Oke Aquarius Petunjuk semesta Untuk kamu Oke Luar dua kartu ini The Herald And The Smith Konfirmasi ya Sibuk ya Nih Nih ya Akan sibuk kamu nih Di bulan Juni nih Jaga pikiran Tenangi pikiran Kenapa kamu mungkin Lagi Lagi heboh banget Mungkin energi kamu Kalau malem-malem Itu semua asalnya Dari overthinking kamu nih Ya Semesta meminta kamu Untuk ambil action Untuk coba Meng-healing Kekuatan pikiran kamu Sendiri disini Agar kamu bisa Menciptakan hasil Yang lebih maksimal Lagi di dalam Pencapaian kamu Kelinci Ya ada disini Beberapa dari kamu Mungkin Sionya Kelinci Ya Untuk mungkin ketarik Untuk pelihara Kelinci Disini juga ada ya Cuman intinya Kartu The Herald ini Small regrets Longing Intinya Semesta juga berpesan Ke kamu Apa ya No regrets ya Jadi kayak Ngomongin tentang Mungkin bagian penyesalan Lagi disini Dibilangnya Ya atau kamu mungkin Nyesel Karena kamu Pernah Mungkin Kayak kamu Mengharapkan Ini ya Kehidupan yang mungkin Lebih baik Dan kamu mungkin Nyesel Dengan apa yang Kamu lakukan Semesta Cuma bilang ke Kamu Penyesalan Kamu Malah akan Menutup Jalan kamu Sendiri Pakailah Experience Kamu Pengalaman Kamu Sebagai hikmah Pembelajaran Untuk hidup Lebih baik Lagi ke depan Maka kamu Maka kamu akan Melompat Ketempat yang Lebih positif Ya ibarat Kelinci ini Melompat ke Rumput-rumput Yang lebih Rindang Yang lebih Hijau Untuk dia bisa Mendapatkan Rezekinya disitu Sama seperti Kamu disini Dibilang ya Ya gitu Jadi Kalau kamu sekarang Merasa Rezeki kamu Mungkin agak Kehalang Ingat Apa yang Barusan aku Bilang ini Ya Penyesalan Akan menghalang Rezeki Overthinking Sama disini Dibilang ya Pelan-pelan kamu Akan bisa melihat Ini di bulan Juni Dibilang ya Ya Gitu Entah kenapa Aku denger Ketok palu juga nih Ya Untuk kamu Di bulan Juni Aquarius Mungkin ada yang Planning untuk Ketok palu Ya disini Kalau misalkan Iya congratulations Itu nanti akan bisa Berjalan dengan lancar Ya cuman Di satu sisi Kalau bukan itu Ada yang memang Nanti berhubungan Sama bidang hukum Ya Yang nanti akan Menghasilkan Sesuatu keputusan Yang positif disitu Kalau memang kamu Lagi ada Situasi yang berhubungan Sama bidang hukum Ya Aku melihat itu Untuk kamu Aquarius Entah itu kontrak Entah itu Pengadilan Urusan pengadilan Atau apapun disini Semesta ada di belakang kamu Mendukung kamu Untuk itu Ya So Terus aja Ada di jalan kamu Ya Ingat malam-malam itu Waktunya untuk tenang Bukan waktunya untuk Malah mikirin Muter-muter seribu Ini ya Seribu pikiran Datang ke kamu Remember Kekuatan pikiran ini Bisa membuka Bisa menutup jalan kamu Aquarius Oke Itu saja Pesan yang tunjuk untuk kamu Semoga ini sudah memenfaat Dan resonate Maaf kalau salah-salah kata Thank you so much Bagian yang sudah menonton ini Dan Ya Jika Kalian terpanggung Untuk share Subscribe Like channel aku Video aku Silahkan bagian yang sudah Makasih Banyak atas dukungannya Kolom komentar kebuka Untuk kalian semua Kalian bisa ketik disitu I claim this energy I claim this reading I claim this healing Itu bisa Membantu manifestasi Jika kamu inginkan Ya Kalian mau berbagi pengalaman Sharing di kolom komentar Juga boleh Itu mungkin bisa menjadi Sesuatu yang bermanfaat Bagi siapapun yang membacanya Ya apapun komentar kamu Tentang video ini Masukkan feedback Silahkan Aku pasti akan baca semuanya Satu-satu Meskipun maaf sekali Aku tidak bales Satu-satunya terlalu banyak So sorry Tapi aku Pasti Akan Lihat satu-satu ya So thank you so much Atas waktu dan Energi yang sudah diluangkan Untuk itu Aquarius Dan jika kalian terpengar Untuk sesi personal reading Konsultasi healing Dengan aku Bisa kontak aku Di nomor WA Yang sudah aku cantumkan Di kolom deskripsi Di bawah video ini Atau bisa DM aku Via Instagram juga bisa Ya Nama Instagramnya Sama Winsiling juga Kalau mau DM Tanya-tanya Silahkan Ya Biasanya aku akan langsung Jangan malu-malu ya Biasanya aku akan langsung Kirim link Link katalognya Untuk personal reading Jadi kamu bisa baca-baca dulu Pelajari terlebih dahulu Syarat dan ketentuannya Bagaimana Ya Instagram Kalau kamu mau Menyugit aku disitu juga Ayo Ya Disitu aku Biasanya bikin konten Pick a card juga Yang kecil-kecilan ya Tapi Tentunya Buat konten tambahan aja Jika kalian merasa terpanggil Mungkin itu bisa menjadi Bantuan penyampaian Pesan-pesan lagi Untuk kamu Bisa bermanfaat untuk kamu Karena memang aku Youtube ini Hanya punya kesempatannya Berbagi seminggu sekali saja Ya Jadi Silahkan Bergabung Jika kamu Merasa terpanggil Kembali ke personal reading Personal reading ini Sifatnya berbayar Karena ini adalah mata pencaharian Aku satu-satunya Ya Yang aku jalani Dan Apa ya Ya aku sehari-hari Membantu menjadi Penyampaian pesan Penyambung petunjuk Dari semesta Bagi mereka yang membutuhkan Apapun masalahnya Ya Dan ya Aku melakukan ini Secara profesional Full time Jadi jika kalian terpanggil saja Tentunya ini berlaku Bagi siapapun Dimanapun Apapun kamu Aku tidak membeda-bedakan Kita semua sama Kita semua makhluk Tuhan Makhluk semesta Jadi Tentunya tidak akan ada Penghakiman atas situasi kamu Jangan malu-malu Ya Dengan situasimu Justru aku ada disini Untuk membantu Jika diperlukan Dan tentunya Privasi Aman dan terjaga Ya Sekali lagi terima kasih banyak Atas segala bentuk dukungan Dan doanya selama ini Aquarius Aku juga pasti akan selalu Bantu kamu dengan cahaya Dan doa dari jauh Yang terbaik untuk kamu Sehat Sukses Bahagia selalu Dan good luck Di dalam perjalanan kamu Di bulan Juni 2024 ini And Semoga kita ketemu lagi Di reading aku yang berikutnya Aku Arius Take care And have a great week Bye-bye See you Sampai jumpa